Arga dan Fathahilah akhirnya bisa sekolah kembali. Keduanya pernah dibui untuk perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Korban salah tangkap dengan tuduhan pembunuhan. Mau gak sekolah lagi? Mau sih. Mau ya? Lanjut sekolah ya. Mau gak? Sekolah lagi ya? Siapa tau bisa jadi pengacara bantu LB. Terima kasih ya. Gimana? Setelah ini sama-sama kita daftar paketnya. Sekolah lagi. Supaya bisa jadi pejuang keadilan juga. Bersama LBH Jakarta, saya berinisiatif menggalang dana di laman kitabisa.com untuk merealisasikan keinginan mereka itu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, terkumpul dana melebihi target awal 150 juta rupiah. Kita sekarang menyerahkan donasi publik dari kempen kitabisa.com slash bantukorban sekolah. Ini untuk membantu pendidikan Fata dan Ucok. Uang itulah yang dipakai untuk memastikan Arga dan Fatahilah bisa sekolah lagi. Paket A, Paket A. Apa kabar ya? Alhamdulillah. Kita udah, mereka nyampe anak-anak. Teman-teman sudah nunggu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Udah pernah paket B dulu? Paket A. Oh, paket A udah pernah? Paket A. Ya, paket A. Tapi itu ijazahnya nanti kalau memang belum ada, kalau paket A masih salah satu tahun. Kalau Fatah udah pernah paket apa ya? Belum. Belum pernah sama sekali? Belum pernah berarti ya. Belum pernah. Tapi Fatah kan terakhir itu SD kelas 4. SD kelas 4. Kalau bisa masuk jadi bisa lebih cepat. Asal harus ngejar pelajarannya ya pak. Jadi bukan cuma formalitas ujiannya pak. Jadi bener-bener harus rajin satu minggu masuk. Jadi kita mau daftar nih pak. Oh iya silahkan. Kalau yang mau daftar sih dua adik saya ini. Saya Arief sama Iqbal cuma nganter aja yang daftar adik-adik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Adik. Alhamdulillah seneng banget saya akhirnya bisa sampai ke sini. Sambil membawa dua adik saya. Perkenalkan ini namanya Arga. Dipanggilnya Ucok. Yang itu namanya Fatah. Akan mulai sekolah sama teman-teman. Sama adik-adik di sini. Ada banyak orang yang kepengen melihat dua adik kita. Dua teman kita ini bisa belajar. Bisa dapat pendidikan. Dan mudah-mudahan cita-citanya katanya mau jadi pengacara. Iya kan? Karena mau bantuin teman-teman LPH Jakarta. Supaya bisa juga jadi pejuang keadilan. Bisa jadi pejuang keadilan. Dan saya mau bilang bukan hanya terbatas pada Ucok. Bukan hanya terbatas pada Fatah. Tapi adik-adik semua yang di sini saya melihat. Ini dari mata-matanya aja. Mata Najwa melihat mata adik-adik. Melihat mata adik-adik yang begitu bersemangat. Tetap mau mengejar ilmu. Karena memang tidak pernah ada batasan untuk pendidikan. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai sesuatu. Tidak pernah ada kata terlambat. Jadi senang sekali bisa datang ke sini. Ngelihat semangat teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan cita-citanya semua tercapai. Bisa jadi orang yang bermanfaat. Jadi semangat terus. Jadi mudah-mudahan saya titip anak-anak ya Pak. Bukan hanya titip Ucok. Bukan hanya titip Fatah. Tapi titip semuanya. Terima kasih banyak donasinya. Betul-betul tersentuh rasanya. Saya pribadi merasa tersentuh ketika melihat begitu banyak orang secara spontan. Mau mengirimkan. Mau ikut patungan gitu ya. Untuk membiayai pendidikan adik-adik kita ini. Dananya akan dikelola oleh LBH Jakarta. Dan insya Allah akan terus kita pantau. Dan mudah-mudahan juga teman-teman akan terus melihat gimana perkembangan sekolahnya Ucok sama Fatah. Supaya mereka juga terus semangat. Karena akan ada beberapa modul yang akan diambil. Akan bertahap. Mungkin akan makan waktu beberapa tahun. Dan kalau di tengah-tengah agak kurang semangat. Ingat lagi. Ada banyak banget yang terus menyemangati. Dan kalau dibaca tuh. Kalau di halaman kita bisa tuh kan bisa dibaca tuh. Cuma nanti Ucok sama Fatah. Baca komen-komennya. Ada yang nyumbangnya seribu loh. Ada yang ngumbang lima ratus. Ada yang ngumbang jutaan. Dan semuanya selalu ada pesan. Ini sedikit dari saya. Supaya tetap semangat sekolah. Jadi ada begitu banyak harapan yang dititipkan. Untuk adik-adik kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijaga. Pastinya saya berjanji bersungguh-sungguh. Pasti akan saya jalani lebih baik. Justru saya bilang pendidikan itu gak akan kenal umur. Jadi setiap harinya saya mencari ilmu. Jadi menurut saya pendidikan itu gak ada batasnya. Saya banyak-banyak terima kasih. Gak bisa mengucapin apa gitu. Buat sebaliknya. Ya biarin Allah lah yang ngebalas. Pasti saya sukseskan. Saya juga kan emang udah janji sama diri saya sendiri. Bahwa saya ini mau sekolah lagi. Sampai kuliah. Mau ngambil sajana hukum. Anaknya bisa sekolah kan waktu saya ngasuh dia itu kan dia putus sekolah. Mungkin ngeliat dia sekolah gini seneng. Sampai nangis-nangis gitu di rumah. Bangga banget deh. Sekarang dia udah bisa sekolah lagi. Insya Allah. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Oh gitu. Ngomong apa bu. Dia pengen maut sekolah. Alhamdulillah. Udah semangat ya. Iya. Alhamdulillah. Iya harus jadi contoh buat adeknya ya bu. Kan kakak harus jadi contoh buat adek. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Terima kasih. Aduh. Saya gak tau bagaimana mengucapkan rasa terima kasih saya. Enggak gak perlu. Ada ungkapan. La syukran ala wajib. Tidak perlu berterima kasih untuk suatu kewajiban. Jadi saya merasa ini kewajiban. Kewajiban saya. Kewajiban kita ya kak. Kewajiban semua teman-teman untuk membantuin. Kewajiban untuk menjadi orang baik ya kak. Kewajiban untuk bantu orang supaya juga bisa membantu yang lain. Jadi ini kita membantuin Ucok. Membantuin Fatah. Supaya nanti Ucok dan Fatah juga bisa membantuin yang lain. Jadi kebaikan itu bisa berputar. Bisa nular terus. Iya. Gitu ya. Amin. Insya Allah. Sampai jumpa.